Guys, di video kali ini gue akan tunjukkan beberapa alat EI yang bisa membantu merubah suara kamu menjadi suara profesional. Mau suara kamu burik, banyak noise-nya, banyak suara angin, banyak suara orang di luar ruangan, gak masalah. Karena alat-alat EI ini yang bisa kita gunakan gratis nih guys, bisa bantu menghilangkan noise yang membuat suara kita terdengar seperti direkam dengan microphone profesional. Jadi pastikan kamu nonton video ini sampai selesai guys, supaya kamu bisa membuat video kamu jadi jauh lebih keren. Assalamualaikum, apa kabar guys? Buat kalian yang belum kenal gue, kenalin nama gue EZ Air Muda, sahabat para konten kreator pemula. Nah jadi guys, gue sudah mencari dan dapet nih 4 website untuk bantu kita menge-enhance suara kita. Dan gue juga udah sempet-sempetin nih rekam suara gue saat di luar ruangan. Pokoknya berisik banget guys, dan ini suaranya. Saat ini gue lagi berada di cafe, dan saat ini guys, cafe-nya ini rame banget. Hujan lebat dan anginnya kencang banget. Dan kita akan coba apakah EI... Pas banget gue lagi di cafe, dan cafe-nya itu rame banget. Saat itu juga lagi hujan lebat dan anginnya kencang banget. Jadi gue langsung rekam ya, supaya bisa kita gunakan sebagai sampel suara kita untuk mengetes nih 4 alat EI ini. Apakah bisa merubah suara gue yang banyak noise-nya tadi ya, terdengar seperti pakai microphone profesional guys. Langsung aja kita ke alat pertamanya. Alat pertama adalah ini guys, crystalsound.ai ya. Ini kita bisa gunakan gratis ya, kalau kita lihat ke halaman pricing-nya guys disini. Kamu bisa lihat ya, untuk starter itu always free, kita tuh mendapatkan 90 menit per hari. Jadi ini adalah sebuah alat EI untuk merubah suara secara real time ya. Memang dihususkan saat kita merekam suara langsung, atau saat kita zoom meeting ini berguna banget guys. Untuk bisa menghilangkan suara noise. Dan alat ini tidak bisa digunakan online. Artinya kita harus download dulu software-nya ya. Langsung aja kamu daftar ke sini dengan gratis, kemudian kamu tinggal download software-nya. Dan ini adalah tampilan dari software-nya ya, setelah kita install seperti ini tampilannya. Kamu lihat disini kita bisa tes audio. Disini kamu bisa langsung merekam suara kamu secara real time ya, kemudian kamu bisa langsung merubah suaranya. Tapi disini karena gue sudah merekam suaranya, kita akan pakai file enhancement ini. Kamu tinggal upload aja suaranya, gue akan upload suaranya. Sekarang kita atur EI noise reduction level-nya itu di full ya, 100, biar mentok. Kemudian pitch shift ini ya, pengaturan untuk menaikkan atau menurunkan nada suara. Tapi gue nggak mau pakai itu, kita akan pilih di 0 aja guys. Dan gue sudah upload filenya, langsung aja kita enhance ya suaranya seperti apa guys. Dan sekarang udah selesai, langsung aja kita save filenya. Oke sebelumnya kita denger dulu before and after-nya ya. Ini adalah suara yang belum di edit guys, seperti ini suaranya. Saat ini gue lagi berada di cafe, dan saat ini guys, cafe-nya ini rame banget. Dan sekarang suara yang sudah dirubah oleh Crystal Sound tadi guys. Saat ini gue lagi berada di cafe, dan saat ini guys, cafe-nya ini rame banget. Hujan lebat dan anginnya kencang banget. Jadi kamu bisa lihat, terdengar perbedaan yang sangat signifikan ya. Suara noise-nya itu langsung hilang ya. Kualitasnya kamu bisa denger sendiri, gimana before dan after-nya. Dan kamu komen di bawah, gimana menurut kamu alat AI Crystal Sound ini? Yang tentunya bisa kamu gunakan gratis guys, karena kamu dapet kuota banyak banget guys. Sekarang kita langsung ke alat kedua, ini keren juga guys. Alat kedua ini adalah aiacoustic.com. Ini adalah alat AI juga, dimana kita juga bisa menggunakan layanan dari alat ini gratis guys. Kita sekarang lihat aja ke price-nya. Kamu bisa lihat disini ya, untuk gratisnya itu, kita itu mendapatkan kuota 1 jam per bulan ya. Jadi 1 jam per bulan ini menurut gue lumayan lama guys ya. Jadi langsung aja kita coba gimana performanya guys. Disini gue suka banget dengan tampilannya yang sangat-sangat simple dan mudah di mengerti ya. Bahkan disini alat ini juga sudah memberikan sampel suara ya. Sekarang kita denger sampel suara yang belum dirubah oleh aiacoustic guys. Kamu bahkan bisa merubah slidernya secara real time ya. Sekarang kita coba di angka 50% guys ya. 50% kita dengar apakah terkompres suara noise-nya. Sekarang kita dengar di 100% seperti apa suaranya. Oke menurut gue ini kualitasnya juga keren banget bisa melimit noise dengan sempurna. Tapi sekarang kita akan coba pakai file suara yang sudah gue rekam tadi guys. Langsung aja gue upload disini. Dan ternyata suara gue itu langsung diproses dengan kekuatan 100% ya. Ternyata kita harus settingnya itu di awal tadi. Dan sudah selesai sekarang suaranya langsung aja kita download suaranya. Kita dengarkan hasilnya. Oke seperti biasa kita dengarkan dulu before and after-nya. Ini suara before-nya seperti ini guys. Saat ini gue lagi berada di kafe. Dan saat ini guys kafe-nya ini rame banget. Sekarang kita dengarkan suara yang sudah di enhance oleh AI Kustik tadi guys. Saat ini gue lagi berada di kafe. Dan saat ini guys kafe-nya ini rame banget. Hujan lebat dan anginnya kencang banget. Lagi-lagi alat ini guys bisa melimit noise dengan sempurna banget. Apalagi alat ini bisa kita gunakan gratis dengan kuota 1 jam per bulan. Itu sangat berguna banget untuk produksi video kamu. Jadi gimana menurut kalian tentang kualitas dari AI Kustik ini? Kamu komen aja di bawah. Selanjutnya gak apa-apa lama langsung aja kita ke alat ketiga. Di sini kita punya noise eraser atau di alamat eraser.dwave.cc ya. Nanti semua link dari tools tadi gue akan taruh di deskripsi di bawah. Kalian baca aja ya. Oke di sini guys kamu juga bisa menggunakan alat ini dengan gratis guys ya. Sekarang kita lihat aja fitur comparison-nya. Di mana di fitur gratis ini kamu itu bisa mendapatkan upload file length limitnya itu 20 menit per bulan. Jadi dibandingkan dengan AI Kustik tadi yang 1 jam per bulan. Di sini kamu cuma dapat 20 menit per bulan. Langsung aja kamu daftar bisa dengan akun Google kamu. Dan sekarang gue sudah login ke dalam studionya. Dan seperti ini tampilannya ya. Gak ada settingan lain-lain ya. Cuman ada tombol untuk upload aja. Jadi simple banget. Sekarang langsung aja kita upload file suaranya. Kita dengar gimana hasilnya guys. Dan sekarang suaranya sudah selesai diproses. Ternyata di sini ada tombol edit dan download. Kita lihat apakah fungsi dari tombol ini guys. Ternyata kita masuk ke halaman editor yang sangat-sangat lengkap menurut gue ya. Tapi di sini sayangnya semua fitur itu tidak bisa gunakan. Dan hanya untuk yang berlangganan aja bisa menggunakan. Kamu bisa lihat di sini banyak banget pengaturan. Yang nature, only vocal, no vocal, dan customized ini. Hanya pengaturan untuk yang sudah berlangganan. Dan untuk yang versi free itu cuma ada origin dan clarity guys. Bahkan di sini kita bisa melihat 2 buah track suaranya. Pertama adalah suara dari orangnya. Kemudian kedua adalah track suara dari noise-nya aja guys. Ini keren banget guys. Di mana kita pertama bisa mendengarkan dulu suara aslinya ya. Seperti ini suaranya. Saat ini gue lagi berada di cafe. Dan saat ini guys cafe-nya ini rame banget. Sekarang kita akan coba ke tombol clarity. Yang bisa kita gunakan dengan gratis guys. Apakah bisa melimit suara noise-nya ya. Tapi sayangnya di sini kita tidak bisa mengatur kekuatan dari noise cancelling-nya guys ya. Dan di sini pengaturannya cuma di 80%. Tapi di sini gue nggak bisa mengatur slidernya lagi. Nah sekarang kita dengarkan aja gimana hasilnya langsung di tombol ini guys. Saat ini gue lagi berada di cafe. Dan saat ini guys cafe-nya ini rame banget. Hujan lebat dan anginnya kencang banget. Nah jadi guys menurut gue meskipun alat ini bisa kita gunakan gratis. Tapi sayang banget ya fiturnya itu dibatasi. Bahkan kita tidak bisa mengatur levelnya. Hanya bisa di 80% ya. Tapi menurut gue ya dengan 80% aja suaranya tadi udah jauh lebih baik ya. Apalagi jika kita mengaktifkan fitur pro-nya ya. Kita bisa mengakses yang nature. Ada only vocal, no vocal. Juga customize ya. Jadi gimana menurut kalian tentang noise eraser ini. Apakah suaranya jadi lebih bagus dari alat-alat yang sudah kita gunakan tadi. Dan sekarang kita ke alat terakhir ya. Alat yang mungkin sudah banyak digunakan. Dan kalian juga mungkin udah tau. Yaitu Adobe Podcast. Nah alat ini bener-bener bisa digunakan dengan gratis ya guys. Kamu langsung aja kunjungi podcast.adobe.com ya. Atau kamu bisa lihat linknya di deskripsi di bawah. Dan ini adalah alat AI persembahan dari si Adobe itu ya. Pembuat dari Adobe Photoshop. Dan juga Premiere untuk ngedit video itu guys ya. Dan sekarang Adobe ini sudah mengeluarkan berbagai macam alat AI ya. Dari Adobe Firefly. Kemudian di Photoshop juga udah ada alat AI-nya. Nah sekarang ini ada alat untuk meng-enhance speech ya. Untuk menghilangkan noise dan eho dari suara voice recording guys ya. Langsung aja kamu pilih yang ini enhance speech. Langsung aja kamu klik go to enhance speech guys. Dan ini bener-bener gratis bisa kamu gunakan. Tapi sayangnya dengan fitur gratis. Seperti noise eraser tadi. Kita tidak bisa mengatur slider atau level dari kekuatan noise reducer-nya guys. Langsung aja kita upload file suaranya disini. Dan sekarang si Adobe ini langsung memproses suara kita. Sekarang suaranya sudah selesai guys. Karena gue sudah menggunakan yang premium ya. Kamu bisa lihat disini gue sudah memiliki premium access. Jadi gue bisa mengatur kekuatannya di slider ini guys ya. Tapi kalau kalian menggunakan vesti gratis. Kalian tidak bisa mengatur kekuatan dari slidernya ini ya. Sekarang kita langsung aja denger perbedaannya. Gue akan matikan slidernya ke 0%. Kita denger suara awalnya guys. Saat ini gue lagi berada di cafe. Dan saat ini guys cafe-nya ini rame banget. Oke sekarang kita akan coba di 50% ya. Gue akan naikkan slidernya ke 50%. Kita dengarkan suaranya. Saat ini gue lagi berada di cafe. Dan saat ini guys cafe-nya ini rame banget. Oke kalian bisa denger sendiri ya. Suara noise-nya itu udah hilang banyak banget. Apalagi kalau kita bikin di 100% guys. Sekarang kita naikkan ke 100%. Kita dengarkan lagi dari awal guys. Saat ini gue lagi berada di cafe. Dan saat ini guys cafe-nya ini rame banget. Hujan lebat dan anginnya kenceng banget. Nah disini ya menurut gue Adobe Podcast ini bagus banget. Kenapa? Karena juga sudah mengubah equalizer dari suaranya ya. Kamu bisa mendengar suaranya itu jadi lebih berat ya. Kita dengar lagi suaranya. Kita akan coba apakah AI bisa menghilangkan noise ya. Dari suara gue ini. Nah ini kamu bisa dengar sendiri ya. Noise-nya itu hilang dan juga suaranya itu gak putus-putus. Malah suaranya itu bulet banget. Kayak udah dikasih equalizer. Seperti pakai mic profesional guys. Jadi gue sangat merekomendasikan kalian untuk menggunakan Adobe Podcast ini. Untuk membuat suara kalian itu jauh lebih profesional. Tapi tentunya guys. Sebagai content creator. Kalian tidak harus selalu bergantung kepada alat-alat AI ya. Kalau kalian udah mulai serius jadi content creator. Bikin konten setiap hari. Gue saranin nih kalian investasi beli microphone. Beli microphone wireless. Yang bisa dipakai di semua keadaan guys. Mau di dalam ruangan atau di luar ruangan. Mic wireless itu udah siap selalu. Dan pastiin nih guys. Kalian jangan nanggung-nanggung. Sekalian beli yang bagus. Yang mahal sekalian. Karena ini investasi untuk dipakai jangka panjang guys ya. Contohnya nih guys. Gue baru beli microphone ini guys ya. Saramonic Blink 500 B2 Plus. Ini adalah tipe terbaru dari Saramonic ya. Yang belum tau Saramonic. Saramonic ini adalah brand legendary guys ya. Micnya ini gak kaleng-kaleng. Udah dipakai oleh banyak banget youtuber besar guys. Dan untungnya gue udah punya microphone ini. Ini berguna banget untuk gue pake di segala situasi guys ya. Karena pertama kamu dapet 2 microphone langsung ya. Dan 1 receiver guys. Ini boxnya juga bisa berfungsi sebagai power bank guys. Dan gue suka banget karena ini 4 in 1 guys. Bisa kamu digunakan di 2 device sekaligus ya. Ini keren banget guys ya. Pertama kamu dapet colokan ke USB Type-C ya. Ini bisa untuk ke handphone Android. Kemudian kita juga dapet colokan lightning nih. Untuk ke produk Apple. Nah di receivernya ini guys. Ada port output lagi untuk jack 3,5mm ya. Kualitas suaranya udah gak diragukan lagi ya. Saramonic ini bagus banget. Kemudian kenapa gue suka lagi guys. Karena ini noise cancellingnya ini ada 2 level ya. Seperti alat-alat yang kita gunakan tadi ya. Kamu bisa atur slidernya di 50% atau 100%. Nah ini sama banget guys. Jadi kalau kamu lagi ngerekam di tempat yang gak terlalu banyak noise nih. Kamu bisa pakai yang level pertama. Tapi kalau noise-nya udah banyak banget. Kamu baru pakai level keduanya guys ya. Kemudian jaraknya juga jauh banget nih. Sampai 150 meter. Kemudian baterainya juga awet banget guys. Bisa sampai 20 jam. Kalau baterainya udah habis. Kamu tinggal masukin lagi ke box yang berfungsi sebagai power bank. Dan pastiin guys. Karena harga ini lumayan mahal ya. Saat kalian beli itu. Kalian beli yang bergarisi resmi. Dari Denka Pratama Indonesia. Supaya kalau ada apa-apa sama mikamu. Amit-amit ya. Kamu bisa ngeklaim garansi itu dengan aman dan mudah. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Untuk bisa bikin konten jadi lebih profesional. Kalau kalian suka dengan video ini. Please like video ini. Dan yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe ke channel ini. Pastikan kalian nonton juga video-video gue yang lain. Tentang cara bikin konten untuk Youtube yang gampang dan mudah. Gue aja yang mudah. Kita ketemu lagi di konten-konten gue selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.